Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Tetap sehat walafiat, sehat orangnya, sehat juga tanamannya sahabat ya Oke sahabat Tani, pada video kali ini Kebetulan disini daerah pesawaran Lampung ya Barang Jermin Pesawaran Lampung Dua hari terakhir ini hujan sahabat ya Nah air hujan ini perlu kita waspadai terutama untuk petani tomat ataupun petani cabai sahabat ya Karena biasanya setelah hujan ini ada masalah yang timbul pada tanaman ya Baik itu buahnya ataupun daunnya sahabat ya Nah kita sebagai petani tomat ataupun petani cabai perlu waspada Karena biasanya yang seperti ini timbul ya Ini biasanya setelah hujan ya Nah seperti ini, ini yang lebih berbahaya sahabat Tani Ini untuk contoh yang dibuah sahabat ya Nah penyakit-penyakit seperti ini Ini sudah biasa bagi petani tomat ya Ini perlu kita buang supaya tidak menular sahabat ya Ini yang disebut dengan patek sahabat ya Atau busuk buah atau antraknosa Nah sahabat Tani untuk mencegah itu perlu kita waspadai dengan penyeprayan sahabat ya Selain dengan penyeprayan tentu kemarin juga udah admin bahas yaitu penggunaan pupuk hayati di bagian akar ya Maksudnya pengocoran ataupun penyeprayan Nah selain kita menggunakan pungisida hayati Tanaman ini juga sudah kita aplikasikan yaitu kabel tembaga pada akar tanamannya ya Pada pergelangan dekat tanahnya Kita sudah gelangi dengan kabel tembaga Alhamdulillah sehat, subur, hijau, royo-royo seperti ini Nah sahabat Tani selain dua poin tadi Yaitu yang pertama pupuk hayati Sebagai agensi hayati Yang kedua kabel tembaga sudah dipasang juga Tapi kita juga perlu waspadai juga Dengan melakukan penyeprayan pestisida nabati sahabat ya Nah pestisida nabati yang akan kita buat dan akan kita seprekan pada tanaman tomat ini Mudah ya, murah juga ya Paling kita yang berbiaya itu cuma bawang putih aja Dan bawang putihnya juga tidak kita gunakan banyak Hanya dua siung saja sahabat ya Nah jadi itulah catatan untuk tanaman tomat ya Supaya tanaman tomat kita tetap seperti ini Tetap hijau, royo-royo Tetap subur Menyenangkan mata ya Enak dipandang mata Ketika tanaman hijau Tanpa ada serangan penyakit Baik itu dari hewan Ataupun dari jamur Ataupun bakteri sahabat ya Seperti yang teman-teman lihat ya Pada ujung daun ini Ada titik air Nah titik air ini biasanya berbahaya Yang timbul Biasanya itu bercak daun ya Hawar daun ting-bating ya Tapi semudah-mudahan enggak ya Nah seperti ini ya Di titik-titik ini Ini titik-titik air hujan ini Ini berbahaya baik bagi daun Ataupun bagi buah Untuk tanaman tomat sahabat ya Nah sahabat tani Ini tanaman tomat modal kunyit itu ya Alhamdulillah sudah seperti ini saat ini Alhamdulillah bunganya lebat ya Dan sudah berbuah juga Buahnya juga sudah lumayan agak besar Alhamdulillah ini untuk yang Tanaman tomat modal kunyit ini Ini sudah satu bulan lebih dua hari Sahabat ya untuk usianya Dan bunganya bisa teman-teman saksikan Sekaligus ini juga testimoni Untuk tanaman tomat Yang pupuknya menggunakan kunyit saja Seperti inilah Perkembangannya saat ini Sahabat ya Sudah berbunga lebat Dan buahnya sudah agak besar Dan ini perlu kita waspadai Ketika ada hujan seperti ini Agar tanaman ini tetap sehat Tetap hijau ya Tetap hijau royo-royo Dan buahnya juga sehat Sahabat ya Oke sahabat tani Seperti ini Perkembangan untuk tanaman tomat Modal kunyit ya Ini usianya sudah satu bulan lebih Bunganya super lebat Dan buahnya juga sudah mulai agak besar Seperti yang teman-teman saksikan Pada video ini ya Sudah lumayan besar Ini tinggal tunggu pembesaran saja Dan ini berbahaya Kalau tidak kita lindungi Kalau tidak kita waspadai Dengan disepray menggunakan Pungisida Sahabat ya Nah pungisidanya ini Apakah harus beli Nah kalau teman-teman Petani konvensional Boleh menggunakan pungisida Seperti ini Ini untuk fase generatif Sahabat ya Nah sahabat tani Kita tidak menggunakan pungisida itu ya Karena ini full organik Maka kita akan menggunakan Bahan-bahan organik Seperti ini saja ya Ini ada sedikit Ampas karbit juga Dan batu batas sedikit Dan daun sirih ya Dan juga ada kunyit juga Dan bawang putih Dua siung sahabat ya Nah jadi hanya lima bahan Yang akan kita gunakan Dari tiga bahan Bahan organik Dan dari dua bahan Bahan anorganik Ini akan kita gabungkan Menjadi Pungisida Sebagai pencegah Layu bakteri Ataupun Antraknosa Pada tanaman tomat Nah untuk membuat seperti ini Usahakan cuci dulu ya Sampai bersih Karena kita akan membasmi Bakteri Ataupun Camur Sahabat ya Nah kita akan gunakan Ini daun sirih ya Advin akan gunakan ini Tujuh daun ya Ganjil Biasanya kalau untuk daun-daunan Seperti ini Usahakan ganjil Nah sahabat tani Semua Kita cuci Bersih Dan kita akan tumbuk semuanya ya Batu batas sedikit Seperti ini Kemudian Ampas karbit Dan juga Kunyit Dan Bawang putih Sahabat ya Daun sirih juga Nah ini Untuk Teman-teman Kalau mau membuat Ini kita akan membuat Satu liter ya Nah total dari Bahan organik ini Advin buat Satu gelas ya Jadi semuanya ini Kita tumbuk Kita haluskan Untuk kapasitasnya Bahan organik Dan anorganik ini Kita Ukur Menggunakan gelas Yaitu Satu gelas Kurang lebih Beratnya 200 gram Untuk Satu botol ini Nantinya Airnya sahabat ya Oke sahabat tani Sudah Kita haluskan Sekarang kita tinggal Masukkan ke air Satu liter Sahabat ya Oke sahabat tani Untuk pengadukannya Kita akan diaduk Di ember Sahabat ya Embernya ini Kita akan Kosongkan Terlebih dahulu Sahabat ya Oke sahabat tani Embernya sudah kosong Maka selanjutnya Kita aduk Bahan organik Dan juga Bahan anorganik Yang sudah kita siapkan tadi Nantinya Cairannya akan Seperti ini Sahabat ya Cairannya akan Menjadi merah Tapi bukan pesulap merah Sahabat ya Ini cairan merah Sebagai fungisida Atau bakterisida Untuk tanaman tomat Sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita tinggal Saring Sahabat ya Tujuan penyaringan ini Supaya Tidak menyumbat Tengki Supaya Tengki kita tetap Awet Makanya perlu Kita saring Nah Mungkin teman-teman Ada yang bertanya Apakah boleh Di aplikasikan langsung Jawabannya Boleh Asal jangan tanggung Sahabat ya Misalkan Tiga hari Setelah pembuatan Karena itu Ada gasnya Nah Untuk keamanan Bisa teman-teman Rebus aja Semua bahan organik Dan organik Ini teman-teman Rebus Seperti Pembuatan Pungisida Yang sudah admin Lakukan beberapa Bulan yang lalu Sahabat ya Oke Sahabat tani Cairannya akan Seperti ini Warnanya merah Seperti Jadam sulpur Kurang lebih Untuk warnanya Oke Sahabat tani Kalau untuk Dosisnya Gunakan Sedikit saja Sahabat ya Yaitu 100 ml Sampai 200 ml Per tankinya Ya Sahabat tani Seperti ini Larutannya ya Warnanya Merah Seperti ini Ini bagus Untuk mencegah Ataupun Mengobati Sahabat ya Sebaiknya sih Pencegahan Walaupun Tanaman kita Baik-baik saja Seperti video tadi Maka kita Perlu penyeprayan Ya Sahabat ya Oke Sahabat tani Admin akan Contohkan Cairan merah ini Admin akan Gunakan 100 ml Per 10 liter Air Sahabat ya Oke Sahabat tani Untuk catatan Kalau teman-teman Mau membuat Seperti ini Ini bisa langsung Digunakan Ketika pembuatan Dan kalau Mau disimpan Berarti teman-teman Harus menunggu 7 hari Sampai Gasnya benar-benar Habis Teman-teman ya Usahakan penyeprayannya 3 hari sekali Rutin ya Untuk pencegahan Supaya tanaman kita Tetap sehat Baik musim hujan Ataupun musim panas Oke Sahabat tani Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Cepat tanggap ya Kalau Ada hal-hal Yang Seperti ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bermanfaat Sampai jumpa Bermanfaat Bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton